Propaganda Trauma dan Kewaspadaan Selama ini, PKI masih sering melontarkan propaganda damai bahwa mereka tidak anti agama, bersahabat dan menghormati kebebasan beragama Mereka hanya membela rakyat dan melawan kapitalisme serta imperialisme dibuktikan oleh masyarakat sendiri sebagai suatu taktik belaka Memang hal itu sebagian bisa mereka buktikan beberapa tokoh agama yang menjadi tokoh PKI Tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh oleh kenyataan yang langka itu Sebaliknya masyarakat menganggap tokoh agama yang mengikuti garis perjuangan PKI itu dianggap tidak tahu agama dan tidak tahu PKI Berbagai propaganda itu tidak mengubah kepercayaan masyarakat yang berpegang sikap dan perilaku PKI sehari-hari di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka propagandakan Dalam perilaku sehari-hari PKI pesindo sangat kejam menghadapi lawan politiknya dan sikapnya yang jelas sangat anti agama dan juga anti Tuhan Selain itu, partai ini juga diidentifikasi masyarakat sebagai partainya para preman dan perampok Partai ini memang menampung dan melindungi para perampok untuk melancarkan tindakannya Bahkan oleh PKI dijadikan sebagai sarana untuk melakukan subversi Masyarakat merasakan semuanya ini sebagai pengalaman sehari-hari yang sangat meresahkan kehidupan mereka Dalam pemberontakan yang dilakukan cukup singkat mereka telah menguasai Mediunan sekitar Jawa Timur dan juga Jawa Tengah yang mengibatkan banjir darah dan mengorbankan para ulama kalangan pejabat pemerintah dan juga rakyat biasa Sejumlah peristiwa pembantayan para tokoh agama dan pengurusakan masjid serta pesantren yang mereka lakukan selama pemberontakan itu tidak pernah dilupakan oleh umat Islam Selain itu, umat Islam dan bangsa Indonesia juga mengetahui betul kegejaman yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di negara yang mereka kuasai melalui kudeta berdarah yang mengorbankan ribuan rakyat seperti di Uni Soviet dan RRT yang mengorbankan hingga puluhan juta Sementara itu, di Vietnam dan Korea Utara Partai Komunis telah membantai dua jutaan rakyat Walaupun terbukti melawan pemerintah yang sah dan mengibatkan korban jiwa dalam pemberontakan Madiun pada tahun 1948 Tetapi PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan Bahkan masih diberi hak hidup yang sama dengan partai lainnya Ketika diselenggarakan pemilu pada 1955 PKI masih bisa mengikuti pemilu dengan leluasa seolah tidak memiliki jedera politik Bahkan kemudian, mereka memutar balikkan fakta bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan tetapi semata menjadi korban provokasi Muhammad Hatta Padahal mereka melakukan tindakan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan musuh RI yaitu Belanda untuk menghancurkan Republik ini Propaganda itu diterima oleh rakyat yang tidak mengerti sejarah sehingga PKI bisa ikut pemilu dan tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat Memang cukup luar biasa Sehabis melakukan pemberontakan berdarah itu PKI masih mampu meraih posisi empat besar setelah BNI, Masyumi, dan NU Di beberapa basisnya PKI bisa menandingi partai lain Di Terenggalek misalnya PNI mendapatkan 11 suara PKI mendapatkan 10 suara Sementara NU mendapat 6 suara Dengan demikian bupati di kota ini bisa dipegang oleh PKI Dengan perolehan suara yang besar ini PKI juga semakin percaya diri baik di parlemen maupun di majlis konstituante Di dalam majlis itulah PKI mulai memasukkan ajarannya dan melakukan serangan secara sistematis terhadap para lawan politiknya Sementara itu di lapangan terus melakukan provokasi dan juga agitasi Sejak dalam kampanye pemilu 1955 PKI selalu mengecek partai lain sehingga telah beberapa kali melakukan perkelahian dengan partai lain Berbagai peristiwa yang turut membantu kebangkitan dan perkembangan PKI Yang pertama diperbolehkannya PKI ikut pemilu pada tahun 1955 sehingga memanfaatkan sistem kampanye terbuka itu untuk mempropagandakan ajaran dan programnya Kedua Sikap konfrontatif Masyumi yang menempatkan siapapun yang tidak anti PKI sebagai PKI dan harus dihadapi dengan keras termasuk pada Presiden Soekarno yang menggagas Nasakom Bahkan oleh Masyumi NU juga dianggap simpatisan PKI Ketiga Pemberontakan PRRI Permesta dijadikan sarana PKI untuk mengebu Masyumi dan mengambil beberapa posisi penting baik dalam kemiliteran maupun dalam birokrasi Apalagi setelah dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960 maka dua lawan PKI tersebut telah tumbang tinggal berhadapan dengan NU karena PNI sangat lemah dalam menghadapi PKI Kemudian yang keempat pandangan Soekarno tentang The New Emerging Forces yang berkonfrontasi dengan Barat sehingga Indonesia semakin bergeser ke blok Soviet dan juga RRC hal itu sangat menguntungkan politik PKI Kemudian yang kelima apalagi dengan dibentuknya Poros Jakarta Hanaoi Peking Poyongyang hal itu semakin melancarkan gerakan PKI dalam revolusi komunis Semuanya itu memberikan peluang dan juga kesempatan besar bagi PKI untuk mengembangkan diri dan menyiapkan revolusi komunis yang sangat diagendakan Melihat pengalaman sejarah dan perilaku PKI selama ini maka kalangan masyarakat terutama umat Islam selalu waspada terhadap propaganda dan kehadiran PKI Karena itu NU sendiri walaupun melihat kekuatan suara PKI cukup berimbang tetapi menolak keras masuknya PKI dalam kabinet Demikian juga masyarakat di bawah secara umum terus melakukan kewaspadaan terhadap kemungkinan hadirnya PKI Sebab dalam kenyataannya mereka tidak pernah berhenti melakukan sabotase perampokan dan penjarahan di berbagai tempat Semuanya tercatat dalam ingatan masyarakat dengan pengalaman traumatis seperti itu Mereka selalu waspada bahkan secara fisik siaga dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia Itulah propaganda trauma dan juga kewaspadaan Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!